Pembunuh Palsutri di Palangkaraya difonis penjara seumur hidup. Fajri alias Utu yang terbukti secara perencana membunuh pasangan suami istri Ahmad Yendi dan Fatmawati lolos dari hukuman mati pada sidang yang dilakukan secara daring di Pengadilan Negeri Palangkaraya selasa 11 April 2023. Ketua Majelis Hakim Samsuni didampingi Hakim Anggota Hotma Edison, Perlindungan Sipahutan, dan juga Ernie Kusumawati menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada pembunuh sadis tersebut. Majelis Hakim menyatakan pertimbangan putusan berkaitan dengan hak asasi manusia untuk hidup yang melekat pada diri terdakwa. Hukuman mati disebut melanggar hak hidup paling dasar manusia sehingga diminta ditiadakan oleh dunia internasional. Tidak tambah perubahan ekspresi wajah Utu usai mendengar vonis terhadap dirinya, namun dia langsung mengajukan banding. Meski Utu mengajukan banding, namun Suka El Nyahun selaku penasihat hukumnya menyatakan masih pikir-pikir dengan putusan tersebut. Demikian pula jaksa penuntut umum Alif Ardi Darmawan juga menegaskan masih pikir-pikir, meski sebelumnya pihaknya menuntut pidana mati terhadap terdakwa. Kasus pembunuhan sadis tersebut terjadi di Jalan Cempaka, Kota Palangkaraya pada Jumat 22 September 2022 lalu dan menggegerkan warga setempat. Pasangan suami istri Ahmad Yendi dan Fatmawati ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya dengan kondisi penuh luka bacokan senjata tajam di bagian wajah dan juga tubuh. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku Fajri alias Utu yang ternyata teman dekat korban. Motif pembunuhan karena pelaku jengkel dan sakit hati sering ditipu oleh korban.